Intro 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 Assalamualaikum Wr Wb Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara membuat flaringan nut napple AC. Untuk alat-alat yang digunakan tentunya adalah sebuah alat flaring. Ini saya pakai yang multi. Ini pengembangnya. Jadi kalau yang multi ini lebih enak ya. Ini buat segala ukuran pipa. Ini tinggal dimainin aja buat setting ya. Jadi dia nanti disini ngembang atau nutup menyesuaikan ukuran dari pipa. Dan selanjutnya adalah cutter ini buat motong pipa. Jadi kalau kita beli pipa baru itu biasanya dari toko ya. Dari toko itu dipotong begini nih. Jadi jelek begini. Dia nggak pakai cutter. Nah untuk membuat napple ini kita harus rapihkan potongan ini dulu. Jadi nanti dipotong pakai ini. Biar rapih baru nanti bisa di flaring. Oke disini saya menggunakan contoh pipa untuk ukuran standar ya. Dari 0,5 pk sampai 1 pk itu 1.4.3.8 ukuran pipanya. Kita ambil dua ini aja dulu buat contoh. Oke sekarang kita masuk ke bagaimana cara membuat flaringnya. Pertama-tama kita harus potong pipa ini biarin kapih ya. Ini kita pakai cutter. kita masukin ke sini. Sesuaikan dengan ukuran. Ini jadi gini posisinya. Oke sebentar segini. Cukuplah segini. Ini kita kencangan tapi ini jangan terlalu kencang dulu ya. Jangan langsung tekan. Nanti kalau terlalu tekan ini bisa bengkok. Jadi pelan-pelan aja dulu. Ini kita putar. baru kita kencangin lagi. Terus kencangin lagi. Terus begitu ya dikencangin terus gini. Jangan terlalu kencang juga nanti takut penyok gitu. Jadi ini biar rapih. Terus aja sampai dia putus. Terus. Oke ini udah putus. ini agak rapih ya. Nanti kalau udah gini baru bisa di flaring. Ini lihat baru bisa di flaring. Oke selanjutnya kecil. Kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Terus-terus jangan terlalu tekan. Ingat biar dia nggak terlalu penyok ya. biar dia nggak penyok. Nanti kalau penyok biasanya pas di flaring suka pecah gitu. Oke sekarang ke sesi berikutnya. Langsung kita buat flaringannya. Oke ini kebetulan ini nggak ada nepelnya ya. Nah kita buat contoh aja. ini kita masukin ke sini. Sorry sorry ya. Kesini. Lihat ini. Kita putar. Ini usahakan ini lurus ya. misalkan ini lurus. Kalau untuk panjang ininya nih. Nah itu bebas. Teman jangan terlalu panjang sekalau bisa. Jadi biarin nanti hasilnya juga bagus. Oke ini kita kencangin. Dan lagi-lagi ini jangan terlalu kencang posisi ini. Tapi juga jangan terlalu pelan. Nanti dia kedorong gitu. Selanjutnya kita ambil pengembangnya. Ini dia. Oke sebentar kita kendurin dulu. Ini masuk begini ya. Ini masuk. Dan ujung pengembang ini masuk ke pipa. Baru kita putar. Ini putar pelan-pelan aja. Santai. Oke terus kita putar terus. ini apa. Pengembangannya itu dikira-kira aja. Jadi dia ngembang itu mesti semuanya dikira-kira aja. Jangan terlalu lebar juga nanti pas di nepelnya kepetok sama dreadneple. Itu malah bikin pecah. Oke ini kita kurang lebih seginilah. Kurang lebih. Kita buka dulu biar tahu ngembangnya semuanya. Oke ini ini. Ini udah udah cukup lah. Ini udah cukup lah. Kita buat contoh aja ya. Nanti kalau mau rapi atau gimana. Itu masing-masing lah itu. Ini hasilnya ini. Ini kalau ini kan masih ada kayak apa ya. Kasar ya. Itu kita bisa pakai kikir. Sedikit-sedikit. Karena saya lagi nggak ada kikirnya. Jadi kita gini aja. Sedikit-sedikit lah. Ini buangan pipa. Nah ini. Apa sih. Itu apa. Hasil. Hasil pengembangan ini nih. Pipa ini. Ini nggak boleh terlalu lebar. Yang tadi saya bilang nanti. Begitu disini masuk nepel. Nut. Itu bisa mentok ini. Kedretnya. Jadi usahain. Ya jangan terlalu itu. Oke selanjutnya untuk ukuran yang besarnya. Kurang lebih sama kayak tadi ya. Ini. Kita luruskan dulu. Masuk ke sini. Terus kita kencengin ya. Oke. Kita kencengin. Yang terlalu kenceng juga. Terus kita pakai buat yang ngembangin ya. Oke. Langsung kita buat flaringannya. Ini. Kita pelan-pelan aja. Santai aja. Sudah selesai ya. Nah. Ini bisa dibesarin lagi. Bisa dibesarin. Nanti. Biasa. Kalau saya sih senangnya. Nggak terlalu besar juga ya. Karena tadi yang tadi saya bilang gitu. Suka mentok nanti di nutnya. Tapi terlalu kecil juga sih. Memang nggak. 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 Nggak bisa ya. Nanti. Nanti. Nanti jangan bocor. Oke. Ini udah selesai nih. Oh ya. Kebetulan saya ngambil video ini dari handphone. Smartphone. Nah. Ini hasil yang besar. Kita lihat disini. Untuk hasil flaringan ya. Udah rapih. Tapi kalau mau rapih lagi. Ini bisa dikikir nih. Disininya. Tapi pelan-pelan ya. Jangan malah nanti pecah. Oke. Ini udah selesai semua. Hasil flaringan. Buat nepel AC-nya. Ini. Nanti disini ada nepel. Oh iya. Satu lagi. Nanti kalau mau bikin flaringan ini. Nepel harus masuk dulu ke pipa. Harus dipasang dulu. Kebanyakan orang ini suka. Apa. Suka lupa masukin nepel ke sini ya. Jadi. Mau nggak mau kalau udah lupa gitu kan. Harus masuk ya. Dipotong lagi. Terus bikin lagi. Oke. Ya. Mungkin itu saja. Tutorial dari saya. Tentang bagaimana cara membuat nepel AC ya. Nepel pipa. Nepel pipa AC. Semoga bermanfaat. Oh iya. Jangan lupa untuk subscribe. Like. Terus komen di bawah. Kita sama-sama belajar soal AC. Oke. Terima kasih. Sudah menonton video ini. Dan. Sampai ketemu lagi di. Video saya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai ketemu lagi. 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 Terima kasih.